Thanks guys, atas dukungan kalian selama ini jangan lupa klik subscribe, like, dan share karena akan ada giveaway buat kalian Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi dengan saya Gali Nah guys, hari ini gue bakal review salah satu pedang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Opel Lovers di Indonesia guys Nah, kenapa ini pedang sangat spesial, kenapa sangat dinanti-nanti ini pedang munculnya di anime Karena ini pedang yang dimiliki oleh kru dari Raja Bajak Laut guys, yang bernama Kozuki Oren Nah, pedang ini sangat melegenda di kalangan dunia One Piece Karena ini pedang bakalan diturunkan ke Joro guys Jadi, ini peganti suswi nanti Nah guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan share dulu guys Biar kita makin semangat bikin konten guys Nah, untuk pedang yang amek, ini namanya Ameenoha Bakiri Nah guys, kalau misalkan di anime, ini pedang dua-duanya ini belum muncul guys Kalau misalkan di komik, spoiler, ini udah ada Udah ada lah, kalau misalkan kalian guys, kalau spoiler, jangan baca Cuma kalau misalkan di komik, ini sudah ada, udah ada ini pedang Jadi, ini pedang dua ini sepasang Yang dimiliki oleh Kozuki Oren Yang pertama ini Enma Nah guys, ini pedang yang paling detail Terus tipe paling tinggi yang ada di Hermione Additive Kalau misalkan ini tipe master grade-nya Kalau misalkan si Ameen juga, ini tipe master grade-nya guys Jadi, tipe paling tinggi Nah, kenapa dibilang paling tinggi? Karena ini detail yang paling 3 dimensi lah guys Dari mulai Ini mulai si lambang ini Terus, intinya dari detail-detail subah Dan ini, aksesoris ini Ini semuanya detail guys Jadi, gak ada miss Jadi, hampir sama Persis dari Anim-nya guys Nah guys, kalau misalkan di komik Si Enma, sebetulnya masih kontra ya guys Dari warnanya Cuma kalau misalkan dari detail Dari mulai aksesoris Ini hampir menyerupai Karena kita juga mengibatnya ke komik Jadi, kalau misalkan ada miss dari warna Kan komiknya susah ya Itu hitam putih Jadi, kita ambilnya warna netral Yaitu hitam Dan, keberbaiknya sih Para Opel Lopers juga Hampir semua mendukung warna hitam Karena dulu kita buat Ini Daiketetsu warna ungu Banyak keluhan yang cepat kotor Jadi, si bagian gagal Karena kan itu ungu Terang ya Sampai putih nih Putih juga Kalau misalkan gak hati-hati Pakainya Bakal cepat kotor Nah, makanya kita buat Hitam seperti ini Nah guys Langsung saja kita review Kenapa pedang ini Sangat Melegenda di dunia One Piece Nah Kalau misalkan di dunia nyata Ini pedang Seperti pedang lain ya Ini dari mulai Suba Suba Ini Handlenya Sama sarung Hampir sama Bentuknya Cuma beda dari Ini saja sih Jadi gak banyak Jadi, emang dari modelnya Beda Cuma ini kalau biarannya Kalau misalkan dari komik Si bilahnya itu Berapi-api Seperti ini guys Nah guys Ini bilahnya Jadi, kalau misalkan bilahnya Ini sama Seperti suswi Jadi, ada motif api-api Seperti itu Dan Kalau misalkan dari bahan baja Ini bahan baja Paling bagus Yaitu baja per Teruk Dan ditempat Dan disepuh Sama air Jadi, kekuatan si bilahnya Ini sangat tajam sekali guys Jadi, kalau misalkan kalian bisa Nebas Nebas bambu Ini udah bisa Cuma Kalau misalkan tebas bambu Kemungkinan Ini pasti tergores Kalau misalkan Pedang yang berwarna Pasti ada Resiko Ini Warnanya Bakalan terkikis Jadi, kalau untuk kalian Yang ingin memiliki pedang Berwarna Takut terkikis Sebetulnya jangan takut Karena Maintenance Dari Ngecatnya Ini cuma pakai Cet semprot guys Jadi, tinggal Kalian Oles-oles aja Nanti pakai kuas Kalau misalkan Ada yang terkikis Kalau misalkan Lebihnya sih Ini hampir sama Sama pedang lainnya Cuma yang membedakan Ini lebih eklusif Dan Ini Lebih Sangat guys Karena Ada Hitam Dan api Kayak gitu guys Dan ini sarungnya Sarung Kayu Keras Kayu Sonokeling Dan ini semua Kayu Sonokeling Ini Gak ada Unsur plastik Semua Bahan logam Jadi, super Real Kita langsung Lanjut Ke bagian Ini Kalau misalkan Saya sih Lebih suka Dengan pedang ini Nah, kenapa Kalau misalkan Ini dipanjang Lebih mewah Keliatannya Yang pertama Ini si Lambang Lambang ini Lebih Keliatan Lebih Mewah gitu Guys Jadi Ini Keliatan emas Emas Sama putih Ini sangat Nyabung sekali Ditambah Ini warna Biru langit Jadi, kalau misalkan Kita panjang juga Di rumah Ini lebih top Banget Guys Jadi, lebih Keliatan mewah Apalagi Punya dua-duanya Cuma ini Sayangnya Ini pedang satu-satunya Yang ada Di Indonesia Sombong amat Yang kita buat Jadi, kalau misalkan Enma Pedang-pedang Enma Itu kita Pelopor yang Pertama bikin Jadi, kalau misalkan Ada yang bikin Juga Kemungkinan itu Cosplay-nya Kalau ini semua Tajam asli Guys Nah, terus Untuk bagian ini Ini kita Memakai Seperti Aksesoris Ini ya Guys Jadi, kalau misalkan Kalian lihat Di bagian Aksesoris Di sini Ini gak Mengganggu Ke pegangan Guys Jadi, masih Batas toleransi Masih ada Dan ini bisa Bukar pasang Nah, jika kalian Mau Meliki perang ini Ini Indainnya cukup lama Nah, guys Kalau misalkan Yang amek Ini bilahnya Polos Seperti ini, guys Jadi, lebih Ke jenis Pedang Biasanya lah Kalau misalkan Di Jepang Itu normal Jadi, gak ada Motif-motif Api Atau apapun Jadi, ini Murni Dari Emang bentuk Dari katana Nah, terus Untuk bahan Hampir sama Ini, guys Terus Ini Bahannya Hampir sama Kayak ini Nah, guys Balik lagi Saya ingatkan Ini adalah Pedang Sungguhan, guys Jadi, ini Bukan mainan Banyak yang nanya Gun itu Beneran Asli Tajam Atau tidak Kan udah jelas Kita ini Pembuat pedang Sungguhan Sombong Jadi, ini Udah Tajam Cuma Kita Jatuhin Aja Ini Sembari Di Slice Sedikit Udah Tajam Jadi, Tajamnya Terus Banget Enak Juga Sama Tajam Kayak Ini Jadi, Intinya Kalau ada Yang Nanya Ini Tajam Atau Tidak Ini Sangat Tajam Sekali Nah, guys Paling Itu Saja Review Singkat Dari Saya Guys Jadi, Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Tunggu Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Comment Karena Di Comment Ada Giveaway Makin Banyak Kalian Comment Tapi Jangan Spam Juga Itu Bakal Kita Dapat Kemungkinan Nanti Ada Undian Di Sana Dapat Katana Black Dragon Nah Ditunggu Video Selanjutnya Guys Terima Kasih